Pusaka Negeri Taili Jilid II Kejut Chu Jiang bukan Kepalang Amanat Maut teriaknya Amanat Maut merupakan pertandaan dari pihak gedung hitam untuk mencabut nyawa orang Tak beda seperti amanat dari Giam Loong atau si Raja Akhirat Barang siapa menerima amanat itu tentu mati Dulu Chu Jiang hanya pernah mendengar tentang itu Tetapi kini dia benar-benar melihat bahkan menerimanya sendiri Balik ke dalam ruangan, hilanglah selera Chu Jiang untuk minum arak Pengaruh gedung hitam benar-benar luas dan mengerikan Dalam waktu singkat saja dia sudah jatuh ke dalam cengkeraman mereka Bagaimana dengan si jelita Ho Kiyong HWA? Ah, nona itu tentu tak terhindar dan genggaman orang-orang gedung hitam Entah bagaimana, walaupun dirinya sedang menghadapi bencana maut Lebih dulu dia memikirkan diri dan keselamatan si jelita Ho Kiyong HWA Pemilik rumah makan bergegas mendatangi dan berseru Kongcu, orang tadi Tanda petik Menerimakan benda ini, kata Chu Jiang seraya menunjukkan papan besi itu Amanat maut, teriak wanita itu Benar, memang amanat kematian, kata Chu Jiang dengan nada syarat Pipi wanita pemilik rumah makan yang besar dengan daging itu segera mengerut Sepasang alisnya pun hampir meregang tegak Kongcu, kenapa engkau sampai bermusuhan dengan orang gedung hitam serunya? Karena menolong seorang nona, air, lalu bagaimana? To Anio, aku segera hendak melanjutkan perjalanan saja Kemungkinan engkau tak dapat mencapai satu li saja habis Daripada menunggu kematian Kongcu, berikan waktu kepadaku untuk ikut memikirkan Tidak, To Anio, aku tak mau melibatkan dirimu Wanita gemuk itu deliki mata Ngaco teriaknya Chu Jiang terkesiap Selama ini belum pernah wanita gemuk pemilik rumah makan itu begitu keras sikapnya terhadap dia Seorang perempuan yang konon kabarnya tak pernah belajar silap Tetapi mengapa kenal amanat maut dan gedung hitam? Aneh Apakah wanita gemuk itu selama ini memang tak mau unjukkan dirinya yang sesungguhnya? Tetapi betapapun juga Tak mungkin dia berani bertindak menentang gedung hitam yang begitu besar Pengaruh kekuatannya dalam dunia persilatan To Anio, apa yang engkau pikirkan? Mencarikan jalan hidup untukmu ah, tak perlu Mengapa? Rumah tangga dan jiwa To Anio Masakan harus ikut menderita karena urusanku Tutup mulutmu bentak wanita gemuk itu Apabila engkau mati di tangan orang gedung hitam Masih tak mengapa Tetapi jiwa papah mamahmu juga terancam bahaya Chu Jiang terkejut Selama ini wanita gemuk itu tak bertanya dan dia pun tak pernah menceritakan tentang keadaan ayah bundanya Tetapi mengapa wanita gemuk itu tahu? Apakah wanita itu sesungguhnya orang gedung hitam yang sengaja memancing-mancing? Apakah tatu Anio Chu Jiang menegas? Tutup mulutmu bentak wanita gemuk itu pula seraya deliki mata Chu Jiang terbeliat Ia terlongong-longong memandang wanita gemuk itu Siapakah dia? Wanita gemuk itu tiba-tiba mengisar ke muka dinding lalu menekan dinding itu sampai tiga kali Dinding yang terbuat daripada batu merah berkembang dan tiba-tiba merekah dan terbukalah sebuah pintu Di balik pintu itu merupakan sebuah titian atau unda-undakan batu yang jauh menjurus ke sebelah bawah Karena ujung titian yang dapat dilihat mata tertutup dalam kegelapan Maka tak dapat diketahui sampai berapakah dalamnya lorong rahasia itu Kong Chu, turunlah Di dalamnya terdapat cukup persediaan makanan Tiga hari kemudian engkau boleh keluar Chu Jiang terkejut Diam-diam ia menimang Jika ia menuruti permintaan wanita gemuk itu dan masuk ke bawah lorong rahasia Bukankah ia akan seperti burung yang terjebak dalam sangkar? Atau mungkinkah wanita gemuk itu memang benar-benar mengandung maksud baik hendak menyelamatkan dirinya? Lekas turun teriak wanita gemuk itu To Anio Kusuruh engkau turun mengapa masih banyak omong lagi? Sejenak meragu, akhirnya Chu Jiang mengambil sikap Dalam menghadapi saat-saat yang membahayakan jiwanya Ia harus lebih dulu mendapat keterangan yang jelas dan tak boleh begitu pasrah saja Bukankah ia bisa mati konyol? To Anio, apakah engkau seorang persilatan? Segera ia bertanya Eh, mengapa masih banyak mulut? Apakah engkau benar-benar ingin mati? Aku tak mengerti, mengapa To Anio berani menempuh bahaya untuk menolong seorang yang telah menerima amanat maut dari gedung hitam? Masih Chu Jiang bertanya Kelak engkau tentu tahu Tetapi sekarang juga aku ingin tahu Tolol engkau Dan lagi rupanya To Anio tahu akan keluarga ku anggap saja sudah tahu Lekas engkau masuk tidak? To Anio harus memberi penjelasan dulu Waktunya tak keburu lagi Chu Jiang makin curiga ia berkeras menolak Jika begitu, maaf, aku tak dapat menuruti perintahmu wanita gemuk itu deliki metu dan berseru bengis Apakah engkau benar-benar menghendaki To Anio mu harus turun tangan? Chu Jiang tergetar hatinya Betapapun disembunyikan dalam kulit domba, rubah, rase, tentu akan tampak juga ekornya, pikirnya To Anio, ia tertawa dingin Sungguh tak kira kalau engkau mengerti silat Masih banyak hal-hal yang tak dapat engkau duga Kalau begitu To Anio harus banyak-banyak memberi penjelasan Lagi Turun? Tidak Rupanya aku terpaksa turun tangan Apa boleh buat? Tanda petik Tering Chu Jiang terus mencabut pedang Wanita gemuk itu pun segera sing-singkan lengan bajunya lalu siap mengangkat tangannya ke atas Keduanya segera akan bertempur To Anio, seru Chu Jiang dengan nada gemetar Bertahun-tahun engkau telah memperlakukan aku dengan baik Seharusnya tak boleh aku mencurigai mu Tetapi hal ini menyangkut suatu mati hidup Wanita gemuk itu melangkah maju dan mementa dengan marah Tak perlu engkau banyak berkentut, mau turun atau tidak Maaf Ho, budak kecil Serempak dengan kata-kata itu wanita gemuk pun terus sayunkan tangannya menghampiri Chu Jiang terpaksa menangkis dengan pedangnya Ho, kepandayanmu masih jauh sekali terpautnya, budak Gerakan tangan wanita gemuk itu lebih cepat dari kata-katanya Sementara pukulan tangan kanannya tadi masih dilanjutkan Tangan kirinya pun menjulur maju menabas Hebat Seketika itu gerak pedang Chu Jiang pun tertutup tak dapat berkembang Dalam sekejap, Chu Jiang pun terkena pukulan wanita gemuk itu Dia sempoyongan ke belakang Turun Sebelum pemuda itu sempat berdiri tegak Kembali dia sudah dilanda oleh gelombang angin pukulan dari wanita gemuk itu Chu Jiang kehilangan keseimbangan badan dan di luar kehendaknya Dia tergelincir ke dalam liang terowongan Tetapi pemuda itu juga tidak lemah Selekas kakinya menyentuh tanah di bawah, cepatian jot tubuhnya hendak melambung ke atas lagi Wanita gemuk tertawa gelak-gelak seraya menghantam lagi Sudah tentu tubuh Chu Jiang tertekan ke bawah dan jatuh ke dalam terowongan pula Ha, ha ha terdengar wanita gemuk itu tertawa mengekeh dan pada lain saat Pintu terowongan rahasia itu pun tertutup Kejut Chu Jiang bukan alang kepalang Tak disangkanya sama sekali bahwa wanita bertubuh gemuk seperti seekor babi itu ternyata memiliki ilmu silat yang begitu hebat Chu Jiang merasa bahwa apa yang dipelajari selama ini sudah cukup tinggi Tetapi ternyata berhadapan dengan wanita gemuk saja ia sudah kebuakan dan tak dapat berkutik lama sekali Memandang ke arah bawah, gelapnya bukan main sehingga ia tak dapat melihat jari-jari tangannya sendiri Ia siapkan pedangnya menjaga setiap kemungkinan yang tak terduga Kemudian ia pejamkan matu dan tenangkan pikiran Beberapa saat kemudian ia membuka matu dan dapatlah dengan samar-samar ia melihat keadaan terowongan rahasia itu Ia coba mengacungkan pedangnya ke atas Tering, ternyata ujung pedangnya telah menyentuh pintu rahasia tadi Pintu itu terbuat dari besi baja yang tebal sekali Sekalipun pedangnya itu juga sebuah pedang pusaka tetapi sukar untuk membobolkan Betapapun geram dan bencinya terhadap wanita gemuk itu tetapi cuci yang dipaksa oleh kenyataan Dia tak dapat keluar dari terowongan rahasia itu Apa boleh buat, dia harus berjuang untuk menghadapi apa yang akan terjadi Diam-diam dia pun mengutuk dirinya sendiri yang karena kurang pengalaman maka sampai tertipu oleh wanita gemuk itu Dengan membulatkan tekat, ia segera menuruni titian, lebih kurang lima tombak menurun ke bawah, sampailah dia di ujung titian yang terakhir Kini dia berhadapan dengan sebuah jalan yang datar Setelah menunggu beberapa saat dan tak terjadi suatu apa, barulah ia melangkah maju Sekalipun lorong terowongan itu gelap tetapi tak berhawa lembab Lebih kurang dua puluhan tombak berjalan dia memiluk ke sebelah kiri dan tiba-tiba keadaannya terang-benderang Sinar penerangan itu berasal dari untayan mutiara yang terpancar dari dalam sebuah ruang Dalam ruang itu terdapat juga tempat tidur, meja kursi dan lain-lain alat perabot Berdiri di muka pintu, Cu Jiang masih meragu Dia tak tahu bagaimanakah sebenarnya maksud wanita gemuk itu terhadap dirinya Adakah wanita gemuk itu bermaksud baik atau buruk kepadanya Sampai beberapa saat tertegun, ia tak melihat sesuatu yang mencurigakan Karena tiada lain pilihan lagi dan karena ingin tahu, apapun yang akan terjadi ia harus menghadapinya Dengan menghunus pedang ia segera melangkah masuk ke dalam ruang Ternyata kamar itu dihias dengan bersih sekali Di meja telah disediakan bahan makan dan minuman Tempat tidur pun lengkap dengan selimut dan bantal Juga disediakan rak buku dengan beberapa puluh jelit buku bacaan Cu Jiang benar-benar heran Selama memasuki kamar rahasia itu, dia tak menjumpai rintangan apa-apa Dan keadaan dalam kamar itu tepat seperti yang dikatakan si wanita gemuk Persediaan makanan dan minuman di situ cukup untuk tiga hari Apakah dia salah duga terhadap wanita gemuk itu? Pikirnya Tetapi mengapa dia menolong diri ku tanya Cu Jiang dalam hati Ransu makanan kering dan minuman di situ jelas bukan baru saja disiapkan Karena waktu dia menerima amanat maut, sampai saat itu hanya berselang beberapa saat saja Ah, hanya satu kemungkinan saja Tentulah wanita gemuk itu memang sudah siap menyediakan kamar rahasia yang dilengkapi dengan ransu makanan Untuk menjaga kemungkinan apabila wanita gemuk itu menghadapi bahaya Sekalipun dia menduga begitu namun hatinya masih belum yakin Saat itu dia ibarat burung yang sudah berada dalam sangkar Setiap saat musuh tentu mudah sekali untuk mengambil jiwanya Tiba-tiba ia teringat bahwa pintu di atas tadi terbuat dari besi baja yang kokoh Wanita gemuk mengatakan bahwa tiga hari kemudian dia boleh keluar lagi Ah, bagaimana mungkin? Apabila persediaan ransu makanan dan minuman di situ sudah habis Bukankah ia akan mati kelaparan? Apakah wanita gemuk itu memang sengaja hendak membunuhnya secara pelahan? Ah, benar, benar, pikirnya, wanita gemuk tadi telah kelepasan omong Jelas dia tahu akan keadaan keluargaku Mernung hal itu diam-diam cuji yang menggigil Apa yang direka dalam dugaannya tadi, hapus semua Jelas wanita gemuk itu tentu seorang anggauta dari gedung hitam Diam-diam pula cuji yang gelisah memikirkan keselamatan ayah bunda dan adik-adiknya Makin merenungkan hal itu makin mendidihlah darah cuji yang Serentak ia menyambar pedang dan terus lari keluar lagi Saat itu ia tiba kembali di bawah pintu baja yang gelap tadi Berulang kali ia berusaha untuk membacok, menabas dan menusuk Namun pintu baja itu tak bergeming sedikit pun juga Apa boleh buat, terpaksa dengan rasa kecewa ia kembali lagi ke dalam kamar Ia duduk termenung-menung Tiba-tiba ia mendapatkan bahwa dalam kamar itu juga diperlengkapi dengan alat waktu atau jam model kuno Yang dari tabung kaca yang berisi pasir Memang mudah ia untuk mengetahui waktu tetapi tak tahu ia bagaimana nanti peristiwa yang akan menimpa pada dirinya Entah baik, entah celaka Mengeliar pandang ke arah rak buku, timbulah rasa iseng untuk melihat-lihat Segera ia berbangkit dan menghampiri tempat buku itu, mengambil sejilid dan membacanya Ia tertawa Ternyata buku-buku yang berada di rak itu terdiri dari kitab Kim Kongkeng, Mi Okeng dan lain-lain pelajaran agama Buddha Huh, si gemuk itu rupanya hendak mempelajari agama Buddha agar kelak dia dapat menitis lagi sebagai wanita cantik Demikian tak terasa persediaan bahan makanan telah habis separuh dan menurut alat penghitung waktu, ternyata saat itu sudah tiga hari lamanya dia berada di situ Tiga hari rasanya seperti tiga tahun Harapan cuci yang untuk keluar dari situ sudah pudar Karena hal itu jelas tak mungkin Tetapi selama hayat masih dikandung badan, manusia tentu selalu berdaya, harapan selalu tergenggam Saat itu dia keluar dari kamar dan menuju ke pintu di atas tadi Ketika mengamati dengan seksama, hampir saja dia bersorak kegirangan Tapi pintu tampak bergurat lubang sehingga sinar dapat memancar masuk Seketika itu berubahlah pandangannya terhadap wanita gemuk Ternyata wanita gemuk itu bermaksud baik kepadanya Diam-diam ia malu sendiri mengapa menduga jelek pada orang yang bermaksud baik Setelah menyelipkan pedang, dia segera mendaki ke atas Dengan kedua tangan mulailah ia mengisar pintu itu Ternyata pintu itu dapat bergerak Sejenak berhenti ia kerahkan seluruh tenaganya untuk menarik Pintu pun berkisar lagi Setelah untuk yang ketiga kalinya ia mendorong Terbukalah sebuah lubang yang cukup untuk dimasuki orang Girang cuci yang bukan kepalang Selama tiga hari dalam kamar rahasia di bawah tanah Tak pernah ia menduga akan menghadapi peristiwa seaneh itu Dia mengira pasti akan mati kelaparan dalam kamar di bawah tanah Serentak ia menerobos keluar Tetapi ketika memandang kesekeliling Kejutnya bukan kepalang Hampir ia tak percaya apa yang disaksikan saat itu Bangunan rumah tiga hari yang lalu ia masuk dan dihantam jatuh ke dalam terowongan oleh si wanita gemuk Saat itu hanya tinggal reruntuhan puing Dinding rubuh, tiang dan genteng berserakan di mana-mana Hangus terbakar Ah, itulah sebabnya pintu baja memancarkan guratan sinar Ternyata dinding dan tiang kayunya telah terbakar Apakah yang telah terjadi? Apakah wanita gemuk itu yang membakar rumahnya Ataukah orang gedung hitam yang karena tak berhasil menemukan dirinya Cu jiang, lalu marah dan membakar rumah makan itu? Jika wanita gemuk itu yang membakarnya sendiri Jelas tak mungkin Masa kanda akan menghancurkan rumah makannya sendiri Tak mungkin pula hanya karena hendak menolong dirinya Wanita gemuk itu lantas membakar rumah makan dan akibatnya tetangga-tetangga yang berdekatan ikut menderita Kemungkinan yang paling besar, tentulah gerombolan gedung hitam yang melepas api Lalu kemanakah wanita gemuk dan para pegawainya? Apakah mereka mati atau masih hidup? Berbagai pikiran melalui lalang dalam benak cu jiang Tetapi yang jelas rumah makan itu telah terbakar habis Dan pemiliknya, si wanita gemuk, tentu mengalami derita hebat Teringat akan kebaikan budi wanita gemuk kepadanya Cu jiang menitikan beberapa butir air mata Nadanya yang nyaring dan wajahnya yang cerah berseri Dan wanita gemuk itu terbayang pada pelupuk cu jiang Sedih dan duka segera berubah menjadi rasa geram dan dendam Serentak cu jiang menengadah dan bersumpah Selama aku masih hidup, aku tentu akan menghancurkan gedung hitam Demi menghimpaskan dendam kaum persilatan yang telah menjadi korban keganasannya Apabila wanita gemuk itu karena menolong dirinya sampai rumah tangganya berantakan dan jiwanya melayang Cu jiang merasa berhutang budi seumur hidup Bulat sudah keputusannya, gedung hitam tak perlu disingkiri Tetapi harus dihadapi dan diwancurkannya Bahkan karena gejolak kemarahannya yang merangsang Saat itu juga ia ingin bertemu dengan orang gedung hitam dan mengadu jiwa Tetapi sesaat teringat akan ilmu kepandainya dan kesaktian dari jago-jago gedung hitam Seperti liok poan koan, mau tak mau menurunlah kemarahannya Akhirnya ia memutuskan untuk segera tinggalkan tempat itu karena dikhawatirkan orang-orang gedung hitam masih berkeliaran di sekitar tempat itu Dengan mudah mereka pasti akan mengenali dirinya Dan apabila mereka sampai memergoki dan menyerangnya, bukankah ia akan mati dengan sia-sia? Dia mati sih tak apa, tetapi dendam darah dari wanita gemuk yang telah mengorbankan jiwanya itu Tentu tak dapat terhimpas selama-lamanya Setelah menutup pintu rahasia itu, ia segera mengayunkan langkah dengan perasaan yang sukar dilukiskan Tak lama ia segera berada di tengah kerumunan orang-orang yang di sekeliling jalan Ia berusaha untuk mendengarkan berita tentang kebakaran rumah makan itu Tetapi pembicaraan mereka hanya simpang siur tak keruan, sukar untuk menemukan jejak Kebanyakan mereka tak tahu kejadian yang sebenarnya dan hanya menduga-duga saja Sekonyong-konyong muncul lima penunggang kuda bulu hitam yang dengan cepat tiba di jalan tempat orang-orang berkerumun menyaksikan kebakaran itu Yang empat berpakaian warna hitam, membekal pedang Sedang yang seorang-seorang baju hitam Orang-orang itu segera menyingkir Ketika tiba di tempat kebakaran, lima penunggang kuda itu berhenti Cuji yang sebenarnya hendak segera melanjutkan perjalanan Ia telah memperhitungkan bahwa waktu yang telah dijanjikan kepada kedua orang tuanya sudah lewat Ia harus buru-buru pulang agar mereka jangan gelisah Tetapi ketika melihat kedatangan kelima penunggang kuda itu Ia batalkan maksudnya dan tetap berada di situ Ia ingin tahu siapa mereka berlima dan apa yang hendak mereka lakukan Tampak lelaki tua berbaju hitam berbicara asik sambil menuding kian kemari dengan keempat orang baju hitam Karena jaraknya jauh, entah apa yang dibicarakan mereka cuji yang tak dapat menangkap Beberapa saat kemudian salah seorang penunggang kuda baju hitam tiba-tiba turun dari kudanya Mencabut pedang lalu menabas lehernya sendiri Sekalian orang yang berkerumun di situ menjerit kaget Darah menyembur dan rubuhlah orang itu Sudah tentu orang-orang terkejut menyaksikan pertunjukan bunuh diri itu Bahkan yang nyalinya kecil terus ngacir pergi Cuji yang juga terkejut Siapa kelima penunggang kuda baju hitam yang dandanan seperti kaum busu, persilatan, itu? Dan mengapa salah seorang memenggal lehernya sendiri? Seorang penunggang kuda yang lain lalu turun dari kudanya Mengangkat tubuh kawannya yang bunuh diri itu ke atas kudanya Mengusainya erat-erat Setelah lelaki tua itu memberi isyarat Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi Peristiwa itu masih meninggalkan kesan Dan menjadi pembicaraan yang ramai dari orang-orang yang masih berkerumun di situ Tiba-tiba bahu cuji yang ditepuk orang dari belakang Ia terkejut dan cepat berpaling Seorang padri jubah kebuah berada di belakangnya dan tengah memandangnya dengan metu berkilat-kilat Cuji yang mengisar ke samping lalu cepat berputar tubuh Ciam puah, apa yang Ciam puah hendak katakan? Kepadaku? Padri tua jubah kebuah itu berkata dengan suara sarat Lekas ikut loni habis berkata padri tua itu terus Ayuhkan langkah tinggal tempat itu Cuji yang meragu Ia belum kenal dengan padri tua itu dan belum tahu dari aliran mana Mengapa padri tua itu menyuruh dia mengikutinya? Apakah dia juga seorang anggauta gedung hitam? Teringat akan gedung hitam Seketika meluaplah kemarahan Cuji yang Serentak ia menyusul Padri tua itu tak mau berpaling untuk melihat apakah Cuji yang mau menurut perintahnya atau tidak Dia tetap berjalan cepat ke muka seolah percaya bahwa Cuji yang tentu akan menyusulnya Cuji yang mengikuti pada jarak lima tombak di belakang padri tua itu Padri tua itu ternyata tak mau mengambil jalan besar Melainkan menyusul jalan kecil dan gang Tak lama tibalah mereka di sebuah tempat sepi dekat tembok kota Tiba-tiba padri tua itu berpaling ke arah Cuji yang lalu loncat ke atas tembok dan melayang turun di luar tembok Tempat itu merupakan bagian ujung kota Lijuan yang paling sepi Padri tua itu tetap lanjutkan berjalan menuju ke sebuah tempat yang lebih sepi Cuji yang terpaksa mengikutinya Tak berapa lama mereka tiba di sebuah hutan dan barulah padri tua itu berhenti Dengan hati-hati Cuji yang berhenti juga Ia tetap menjaga jarak lima tombak dari padri tua itu dan bersiap-siap Memandang lekat ke arah pemuda itu, padri tua mengangguk-angguk kepala dan berkata Benar-benar seorang bahan yang sukar dicari keduanya Cuji yang terkesiap Mohon tanya, siapa ciampu ini serunya? Lonnie adalah Goleng Cu Tokoh kedua dari Bulim Sam Cu Benar, pengetahuan si Cu cukup luas sahut pada ritua itu Apakah maksud ciampu memanggil aku kemari? Wajah Goleng Cu mengerut serius, serunya Siau si Cu, engkau bernyali besar sekali Apa maksud ciampu cuji yang terkejut? Tahukah si Cu, apa artinya peristiwa berdarah di tanah lapang bekas kebakaran tadi? Soal itulah yang menarik perhatian cuji yang Dia memang hendak mengetahui peristiwa itu Kecurigaannya terhadap paderi tua yang dikiranya anggota gedung hitam Tetapi ternyata salah seorang tokoh dari Bulim Sam Cu atau tiga serangkai paderi yang memakai nama Gelar Cu Kini mulai lenyap Ia pun teringat akan Tian Hian Cu yang pada beberapa hari yang lalu telah menolong dirinya dari serangan Liu Koan Koan Tokoh gedung hitam yang menjabat sebagai huwat atau pelindung hukum dari gerombolan itu Tian Hian Cu adalah tokoh ketiga dari Bulim Sam Cu Sedang Goleng Cu yang berada di hadapannya saat itu adalah tokoh kedua Harap ciampu suka memberi penjelasan Lelaki tua berpakaian hitam tadi adalah KHO kun bergelar Buceng Tai SWE atau pangeran tak berperi kemanusian Keempat penunggang kuda tadi adalah pengikutnya yang disebut pengawal hitam Pengawal hitam? Engkau belum pernah mendengar belum? Pengawal hitam merupakan pengawal berani mati dari gedung hitam Kepandayan mereka rata-rata hebat dan ganasnya bukan main Ho, kiranya kaki tangan gedung hitam, seru cuciang dengan mati melotot Kokun si pangeran ganas itu adalah seorang toa taubak, kepala, barisan pengawal hitam dari gedung hitam Mengapa pengawal hitam tadi bunuh diri tanya cuciang pula? Karena tak dapat melakukan tugas-tugas apa? Membunuhmu Cuciang serentak loncat ke muka pada ritua itu dan menegas, karena gagal membunuh aku? Benar, sahut goleng cu, peristiwa itu merupakan yang pertama kali di mana amanat maut dari gedung hitam telah menemui kegagalan Karena tak dapat membunuh korbannya, pengawal hitam itu harus bunuh diri Itu peraturan gedung hitam Tahukah Ciampo siapa pemimpin gedung hitam ini mungkin tiada seorang persilatan yang tahu Mengapa rumah makan itu terbakar? Api yang aneh Api ajaib cuciang mengulang Benar, karena tak diketahui siapa yang melepas api itu Diam-diam cuciang menimang Adakah karena hendak menolong dirinya maka wanita gemuk itu rela membakar Rumah makannya sendiri? Jika benar begitu, ah betapa besar pengorbanan wanita gemuk itu terhadap dirinya Padahal perkenalan mereka hanya sebagai langganan saja Mengapa wanita gemuk itu sampai rela berkorban sedemikian besar? Ciampoal, mengapa Ciampoal tahu hal itu Akhirnya ia bertanya Dari pembicaraan kawanan pengawal hitam Kutahu bahwa api itu bukan mereka yang melepas sahut goleng cu Tahukah pula Ciampoal, siapa saja yang mati dalam kebakaran itu? Entah, Loni kurang jelas Mengapa Ciampoal tahu akan keadaanku? Dari pembicaraan mereka yang menyebut tentang seorang pelajar baju putih Siapa lagi kalau bukan engkau? Cuciang mengangguk Seluas seratus lidi sekeliling daerah ini Penuh dengan anak buah gedung hitam yang sedang mencarimu Engkau sungguh berani mati sekali karena berani mengunjuk diri Titik Titik Tanda petik Terima kasih atas petunjuk Ciampoal, kata Cuciang Tak usah, itu jodoh namanya Mendengar kata jodoh serintak teringatlah Cuciang akan Tianhian Cu yang juga mengatakan hal itu kepadanya Bulim Semcu merupakan tokoh sakti yang termasyur pada masa itu Banyak orang persilatan yang ingin bertemu muka dengan mereka tetapi gagal Diam-diam Cuciang merenung, apakah dibalik kata jodoh dari Goleng Cu itu mengandung maksud tertentu kepadanya? Benar, memang berjodoh, katanya Dari perguruan manakah si Cu? Tanya Goleng Cu Didikan keluarga sendiri Oh, siapakah haya si Cu? Hal ini, maaf, aku tak dapat memberitahukan Kalau memang tak leluasa, tidak apalah, tak usah engkau katakan Karena si Cu sudah mengakui tentang jodoh itu maka tentulah si Cu akan menurutkan garis jodoh itu Garis jodoh ya Harap Ciampo suka menjelaskan Goleng Cu berhenti sejenak lalu berkata dengan tandas, dengan memiliki seperangkat tulang yang begitu bagus Si Cu kelak dapat menjadi jago nomor satu dalam dunia Mendengar itu tahulah Cu jiang kemana arah ucapan paderi tua itu Jelas paderi itu juga mempunyai maksud sama dengan Tianhian Cu tempoh hari Maka tanpa ragu-ragu lagi, dia segera tersenyum Apakah di dunia ini terdapat jago nomor satu dengan wajah bersungguh Goleng Cu menjawab? Sudah tentu ada Dengan memiliki ilmu kepandayan yang tinggi setiap orang dapat menjadi jago nomor satu Tetapi apa yang disebut nomor satu itu, hanyalah berlaku untuk satu masa yang tertentu, menunjukkan suatu Perbuatan yang cemerlang untuk menundukan sekalian jago-jago silat Mendengar penjelasan itu, diam-diam cuci yang tertawa Walaupun penjelasan itu memang mempunyai landasan tetapi tampaknya seperti dipaksakan Ayahnya sendiri bukankah juga jago nomor satu dalam dunia persilatan? Mengapa sekarang harus menyingkir dari musuh-musuhnya? Dengan begitu bukankah musuh-musuhnya itu lebih unggul dari jago nomor satu? Jika begitu tidakkah lebih pantas kalau musuhnya itulah jago yang nomor satu? Lalu masih pula pemimpin dari gedung hitam itu Tergolong nomor berapakah dia itu? Walaupun dalam hati berpikir begitu tetapi cujing tetap berkata Ucapan Chiampo memang benar Tanda petik Jika begitu bukankah si cu ingin menjadi jago nomor satu dalam dunia seru Goleng cu? Ah, aku tak berani mengharapkan hal semacam itu Bukan mengharapkan tetapi hanya tergantung si cu mau Atau tidak, seru Goleng cu Maksud Chiampo Si cu dapat berjumpa dengan Loni Sudah suatu jodoh yang luar biasa Seru Goleng cu pula Diam-diam cu yang membatin Dalam kalangan bulim Sam cu Tokoh yang pertama gonggong cu paling tinggi kepandainya Baik dalam ilmu sastra maupun silat dan lain-lain pengetahuan Dia memang mempunyai kelebihan dari orang lain Sedang kedua tokoh yang lainnya belum tentu lebih hunggul dan ayah cu jilang sendiri Mampukah tokoh kedua? Goleng cu itu mengembleng seorang murid yang kelak akan menjadi calon jago nomor satu dalam dunia persilatan Tetapi Goleng cu mempunyai maksud baik terhadap dirinya Cu jilang tak mau membuat dia kecewa Budi kebaikan Chiampo ku terima dengan rasa terima kasih yang tak terhingga Akhirnya ia berkata Engkau-engkau tidak mau seru Goleng cu Bukan tak mau melainkan tak dapat Mengapa? Kaum persilatan menarik garis tajam antara perguruan yang satu dengan yang lain Sahut cu jilang Soal itu kata Goleng cu, Lonnie tiada partai merk perguruan apa-apa dan tak ada suatu ikatan sebagai guru dan murid Chi jilang sudah mengambil ketetapan Karena aku sudah mendapat pelajaran dari ayahku sendiri, aku tak berani melanggar peraturan Maka dengan menyesal terpaksa tak dapat menerima budi kebaikan Chiampo Wajah Goleng cu segera menampilkan kerut kecewa Ia memandang lekat-lekat pada cu jilang untuk beberapa saat Kemudian berkata Apakah si cu tak perlu mempertimbangkan lagi maafkan kalau aku berlaku kurang hormat kepada Chiampo Karena tak dapat menuruti perintah Chiampo Tahukah si cu bahwa dunia persilatan bakal menghadapi kekacauan besar Tanya Goleng cu, apakah Chiampo maksudkan gerombolan-gerombolan gedung hitam itu Yang kuat akan bersimaharaja Lelah maaf, aku tak mengerti maksud Chiampo Tian telah memberkai diri si cu dengan seperangkat tulang yang bagus Suatu bahan yang apabila ditempat tentu akan berguna sekali Dunia persilatan di Tionggoan akan mengalami kewancuran Maka harus ada suatu bibit baru yang tumbuh dan bersemi Agar dapat membangun lagi sebuah dunia persilatan yang baru dan jaya lagi Adakah si cu bersedia untuk berkorban demi kepentingan itu? Jika ada kesempatan, sudah tentu aku akan mengerahkan tenagaku Jawab cu jiang Mengapa si cu menolak maksudku? Mohon Chiampo suka memberi maaf kepadaku Goleng cu mengucap doa omi tohut Lalu berkata pula, umat Buddha memandang penting soal jodoh itu Loni tetap akan menunggu saat tibanya jodoh itu dan untuk sementara akan pergi Sebelum pergi, Loni perlu memberi peringatan kepada si cu Sebaiknya si cu harus menyembunyikan jejak si cu agar jangan diketahui orang Cu jiang memberi hormat dan mengaturkan terima kasih kepada pada ritua itu Sejenak memandang pemuda itu lagi, Goleng cu segera ayunkan langkah Setelah pada ritua itu lenyap dari pandang mata, barulah cu jiang melanjutkan langkah masuk ke hutan Keluar dari hutan, dia berhadapan dengan deretan puncak gunung Seketika wajah pemuda itu berseri-seri Di tempat belantara yang berkabut rimba hijau itulah tempat kediaman dari Kedua orang tuanya Kegembiraannya mi luap-luap laksana burung yang terbang pulang ke sorangnya Bahkan untuk mencurahkan kegembiraannya, ia bersenandung Sesaat kemandang senandung lenyap, sesosok bayangan melintas dan menghadang di hadapannya Cu jiang terkejut dan hentikan langkah Lebih terkejut lagi ketika melihat orang itu Dari atas kepala sampai kaki, terbungkus dengan kain hitam Mengenakan ikat kepala kain hitam, pakaian hitam, mantel hitam dan bahkan sepatunya pun hitam Pengawal hitam teriak cu jiang seketika Seketika meluaplah dendam kemarahan pemuda itu Tangannya pun cepat merabat angkai pedang Ho, budak, tiada seorang manusia yang mampu lolos dari amanat maut Dengus pengawal hitam dengan nada seram Tering, cu jiang mencabut pedang dan menjawab dengan geram Akanku basmi kalian kawanan anjing-anjing ini Pengawal hitam juga mencabut pedang dan berseru Budak, jangan ngoceh tak karuhan Sekarang beritahukan dulu asal usulmu agar dapat ku beri putusan Jangan harap Baik, engkau memilih bunuh diri atau perlu ku bunuh Jangan menggongong seperti anjing gila Akanku belah tubuhmu secepat kilat menyambar Sinar pedang segera mengancam ketubuh cu jiang Cu jiang benci sekali kepada kawanan gedung hitam Dengan menyeringai dia segera menangkis dengan Pedangnya, tering, tering, tiling denting menghambur, letik Bunga api segera disusul dengan kedua sosok tubuh yang masing-masing menyurut mundur Pengawal hitam sejenak memeriksa pedangnya Ternyata batang pedangnya telah berhias tiga buah lubang Wajahnya makin seram Bagus, budak, kiranya engkau hendak mengandalkan punya pedang pusaka Tetapi cu jiang tak mau menyahut melainkan taburkan pedangnya menyerang lagi Keduanya segera terlibat dalam pertempuran yang dirasyat Dalam beberapa kejap saja sudah sepuluh jurus lebih tetapi ternyata masih berimbang Diam-diam cu jiang terkejut Hanya seorang pengawal hitam saja ternyata sudah sedemikian tinggi kepandainya Tak heran kalau gedung hitam dapat menguasai dunia Diam-diam malu dalam hati karena teringat akan ucapannya hendak membasmi gerombolan gedung hitam Kata-kata itu tak lebih seperti orang bermimpi di siang hari Tiba-tiba muncul pula dua orang pengawal hitam Melihat itu diam-diam cu jiang mengeluh Serentak ia keluarkan ilmu permainan warisan keluarganya Ayah terdengar sebuah pekek angeri dan pengawal hitam itu pun terhuyung mundur Tiga langkah lalu jatuh terduduk di tanah Dadanya sebelah kiri berhias sebuah luka sepanjang sejari Darah merah mengucur deras Melihat itu, kedua pengawal hitam yang baru muncul itu sempat menyerang dari kanan dan kiri Cu jiang kembali menyambut dengan sebuah jurus istimewa Aw, salah seorang pengawal hitam itu sempoyongan ke belakang sedang kawannya terlongong-longong Cu jiang sudah terlanjur mengumbar kemarahannya Cepat ia menusuk pengawal hitam yang tercengang-cengang itu Ting, pengawal hitam itu pun terhuyung ke belakang sampai tiga langkah Serahkan jiwamu teriak cu jiang seraya menyerang dengan jurus istimewa lagi Aw, terdengar jerit teriakan ngeri berkumandang memecah kesunyian dan pengawal hitam itu pun rubuh mandi darah dan putus jiwanya Hawa pembunuh sudah berkobar dalam dada cu jiang Segera ia membabat pengawal hitam yang masih duduk di tanah tadi Dan seiring dengan jeritan ngeri, pengawal hitam itu pun melayang jiwanya Melihat itu pengawal hitam yang menderita luka ringan tadi segera berputar tubuh terus melarikan diri Tetapi jurus yang dimainkan cu jiang itu telah menguras tenaganya Dia masih muda dan belum memiliki dasar tenaga dalam yang kokoh Sehabis mengeluarkan jurus istimewa itu, tenaganya pun habis Dengan menyanggahkan pedangnya ke tanah ia berdiri dengan napas terengah-engah Dia tak mampu mengejar pengawal hitam yang melarikan diri itu Kembali terdengar sebuah teriakan nyaring terdengar dari samping cu jiang Cu jiang terkejut dan berpaling Kejutnya bukan kepalang Seorang pengawal hitam tua dengan dikawal empat orang pengawal hitam Entah kapan datang, tiba-tiba muncul di tempat itu Pengawal hitam tua itu bermulut runcing, mata menonjol dan wajah seram Menilik pakaiannya dia tentulah golongan tobak dari gedung hitam Pengawal hitam yang melarikan diri tadi segera berhenti dan kembali menghampiri Pengawal hitam tua itu sejenak memandang cu jiang Mulutnya segera menyeringai seram Diam-diam cu jiang terkejut Ia merasa tenaganya yang telah habis itu belum dapat kembali lagi dengan cepat Bagaimana mungkin menghadapi kelima pengawal hitam yang sakti itu Jelas tak mungkin Bahkan berhadapan dengan seorang saja Mungkin dia hanya dapat bertahan selama tiga jurus saja Pengawal hitam yang lari dan dipanggil kembali tadi Dengan wajah pucat lesi menghadap pengawal hitam tua dan memberi hormat Hormat kepada ong tobak ya Budak itu memiliki kepandayan yang diluar dugaan kami sekalian Tutup mulut bentak lelaki tua yang dipanggil ong tobak itu Tahu engkau melanggar pasal berapa dari peraturan markas kita Hamba berdosa, mohon tobak Bilang, pasal keberapa bentak kepala pengawal hitam itu Biluk, anggauta pengawal hitam itu segera menekuk lutut di hadapan ong tobak dan berkata dengan tersendat-sendat Pasal kelima Apa bunyi pasal kelima itu? Dahib pengawal hitam itu mulai mengucurkan keringat sebesar kedelai Kemudian ia menunduk dan berkata dengan nada gemetar Mohon tobak Engkau menghendaki aku supaya melindungi engkau tegas tobak yang bermulut lancip itu Ah, hamba tak berani, sebutkan bunyi pasal itu Takut kepada musuh dan melarikan diri mati Bagus, engkau sudah menentukan pilihan taubak Taubak itu berpaling kepada pengawal hitam yang berada di sampingnya Dan pengawal hitam itu terus loncat ke muka, menusuk punggung pengawal hitam yang berlutut tadi Uh, pengawal hitam itu menjerit rubuh tak bernyawa Pengawal hitam yang melaksanakan hukuman itu Mengusapkan pedangnya yang berlumur darah ketubuh korbannya lalu kembali ke tempat semula Seolah tak terjadi apa-apa Menyaksikan peristiwa itu kepala cuci yang berdenyut keras Sudah dua kali ia melihat kekejaman gerombolan Gedung hitam yang tak punya peri kemanusian Jika terhadap kawan sendiri begitu kejam, apalagi terhadap lain orang Taubak bermulut lancip itu memberi isyarat Di sini sudah beres, bahwa mayat itu pulang Keempat pengawal hitam mengiakan Mereka segera membawa mayat kawannya pergi Diam-diam cuci yang heran Mengapa si mulut lancip mengatakan di situ sudah beres? Apa maksudnya? Setelah pengiringnya pergi barulah Taubak atau kepala kelompok pengawal hitam beralih pandang ke arah Cuci yang Cu saw hiat, sungguh beruntung kita dapat bertemu Tiba-tiba Taubak itu memberi hormat dan berseru Sudah tentu Cuci yang seperti dipagut tular kejutnya Bagaimana dia tahu kalau dirinya orang si cu? Sampai beberapa jenak ia tertegun dan tak dapat menjawab Taubak itu tertawa gelak-gelak, serunya Aku Ong Tiong Ki, menjabat Taubak dari gedung hitam Adakah ayah dan mama saw hiat baik-baik saja? Cuci yang makin terbeliat Aku bukan orang si cu, akhirnya ia mendapat pikiran untuk menyangkal Sekali lagi Ong Tiong Ki itu tertawa gelak-gelak Ah, mengapa si au hiat tak mau mengaku? Berdasar apa Anda mengatakan begitu balas Cuci yang Secara beruntun saw hiat telah membunuh tiga anggauta pengawal hitam Dan yang saw hiat gunakan itu adalah ilmu pedang it kiam tui hun, bukan? It kiam tui hun artinya pedang pemburu nyawa Mendengar itu seketika berubahlah muka Cuci yang Namun ia berusaha untuk menenangkan diri Ilmu silat dalam dunia itu beraneka ragam tetapi tetap tak meninggalkan sumbernya Hampir mirip dan terdapat banyak bagian-bagian yang sama Kembali Ong Tiong Ki tertawa geli Si au hiat, ilmu pedang it kiam tui hun itu sudah diketahui oleh setiap orang persilatan Bahwa penciptanya adalah dewa pedang Cu Bengko, jago nomor satu dalam dunia persilatan Dan diketahui orang pula bahwa dewa pedang Cu Bengko itu tak pernah mempunyai murid Itulah sebabnya dengan mudah aku segera dapat mengenali diri saw hiat Ah, mungkin anda salah duga, Cuci yang Dunia akan geli apabila si metu jeli Ong Tiong Ki ini sampai salah lihat Saat itu Cuci yang rasakan tenaganya sudah agak pulih Apabila ia dapat mengulur waktu, tentulah ia akan lebih kembali lagi tenaganya Untung lawan sudah menyuruh pergi pengiringnya Maka ia segera tertawa datar Dugaan anda seolah hampir mendekati tetapi kenyataannya masih jauh sekali, serunya Sikap dan wajah saw hiat menyerupai dewa pedang Cu Bengko Lalu apa kata saw hiat lagi? Baru kali ini aku mendengar orang berkata begitu sahut Cuci yang Cu saw hiat, apakah anda tetap memastikan aku ini orang si cu tukas Cuci yang Rasanya takkan salah, seru Ong Tiong Ki, dalam hidupku aku sangat mengagumi dewa pedang Cu Bengko Sayang karena tiada rejeki, aku tak berjodoh untuk bertemu muka Tetapi rupanya keinginanku dikabulkan juga oleh Tian karena saat ini aku dapat berjumpa dengan cu saw hiat Maukah Cu Siow hiat membawa aku menghadap ayah saw hiat? Cu Jiang menyadari bahwa karena menghindari musuh maka ayahnya sampai beberapa kati pindah tempat Tak mungkin ia terpikat oleh Ong Tiong Ki yang belum dikenalnya Ia gelengkan kepala Anda salah faham Tak tahu aku bagaimana harus memberi penjelasan kepada anda Tampaknya Ong Tiong Ki masih bersikap sabar Dengan lemah lembut ia berkata pula Apakah karena aku menjadi anggauta gedung hitam maka saw hiat menolak membawa aku kepada ayah saw hiat? Anda benar-benar salah faham Aku bukan putra dan dewa pedang cepat Cu Jiang menukas Lalu dari mana asal-usul saw hiat ini? Soal itu maaf, aku tak dapat memberi tahu Tiba-tiba wajah Ong Tiong Ki mengerut gelap Orang si cu, aku Ong Tiong Ki, bukan orang yang mudah dipermainkan serunya dengan bengis Diam-diam cuci yang geli karena akhirnya orang itu tak dapat menahan diri dan menampakkan dirinya yang asli Diam-diam cuci yang telah mengerahkan tenaga dan dapatkan bahwa tenaganya sudah sembilan bagian pulih Kegagahannya pun timbul lagi Anda bicara menurut senak lidah Anda sendiri saja, serunya Wajah suara dari Ong Tiong Ki makin seram Bagus budak engkau benar-benar tak tahu diri Sambil cebirkan bibir, cuci yang menyahut Kenal diri pun tak perlu memberi tahu kepadamu Budak, engkau benar-benar tak tahu diri Berani melindungi darah cantik yang hendak ditangkap perhimpunan gedung hitam Kemudian berani menentang amanat maut dan sekarang engkau berani membunuh tiga orang pengawal hitam Tahukah engkau bagaimana engkau harus mati? Cuci yang deliki metu serunya, menurut Anda, bagaimana aku harus mati? Tulang belulang di cacah kacah dan dagingmu dijadikan makanan anjing Kentut lihat sajalah Tering, si metu jeli Ong Tiong Ki terus mencabut pedang seketika suasana penuh diliputi hawa pembunuhan Diam-diam cuci yang telah menghimpun seluruh tenaganya ke arah pedang Dia mengharap dengan jurus istimewa akan dapat menundukan lawan Sepasang metu Ong Tiong Ki yang menonjol, tampak memancarkan sinar yang tajam Kemudian pedangnya pelahan-lahan diangkat ke atas Dengan pemukaan itu, jelas dia telah memandang Cuci yang seperti seorang lawan yang tangguh Tak berani ia meremehkan anak muda itu Cuci yang juga tampak serius sekali Ia menyadari bahwa kalau tak mampu menundukkan lawan dengan ilmu pedang simpanannya, akibatnya tentu runyam sekali Terdengar kedua orang itu serempak memekik keras, dan sesaat kemudian disusul oleh dering senjata beradu Cepat sekali serangan itu berlangsung dan pada lain saat keduanya pun segera mundur dua langkah ke belakang Terdengar nafas mereka memburu keras Bau sebelah kiri dari si metu jeli Ong Tiong Ki berlumuran darah merah Tetapi lukanya hanya bagian luar saja Cuci yang terkejut sekali Jurus yang dilancarkan itu, merupakan jurus terhebat dari ilmu pedanget Kiam Tui Hong Tetapi ternyata hanya mampu membuat musuh terluka ringan saja Ong Tiong Ki tertawa menyeringai Hai, budak, engkau benar-benar berisi Sayang belum sempurna Jika serangan tadi dimainkan oleh Dewa Pedang Cu Bengko, saat ini aku pasti sudah jadi mayat Apa yang dikatakan orang itu memang benar Cuci yang memang belum dapat mencapai tataran yang tinggi dalam ilmu pedang ajaran ayahnya itu Sudah tentu kesaktian dari ilmu pedang itu jauh berkurang sekali perbawanya Cuci yang diam-diam bingung Ia merasa tenaga dalamnya mulai berkurang lagi Memang tampaknya ia masih tetap tenang-tenang saja agar lawan jangan mengetahui kelemahannya Saat itu Ong Tiong Ki mulai maju lagi Setelah jaraknya cukup untuk menyerang, segera ia menggembur keras dan mulai menyerang lebih dulu Dengan mengertek gigi, Cuci yang kerahkan sisa tenaganya Ia tetap menggunakan ilmu pedang Aet Kiam Tuihun untuk bertahan dan menyerang Huh terdengar desah tertahan dan tubuh Cuci yang sempoyongan ke belakang, pedangnya hampir terlepas Ong Tiong Ki tertawa mengejek Budak, kiranya kepandayanmu hanya begitu saja serunya Lalu menyerang lagi Cuci yang sudah tak mempunyai tenaga untuk menangkis lagi Ia mengisar langkah ke samping untuk menghindar Tetapi setelah serangannya itu leput Ong Tiong Ki tetap mengejarnya dan menghujani lagi serangan yang lebih gencar Awuh terdengar desuh mengerikan Cuci yang menderita tiga buah luka Bahu kiri dan dada kiri kanan Pakainya yang putih segera berlumuran darah merah Ong Tiong Ki maju selangkah dan lekatkan ujung pedang pada dada Cuci yang Dengan gembira ia tertawa mengekeh Ho, budak, sekarang bukankah engkau melihat buktinya Cuci yang merawung seperti singa terluka Ksatria rela dibunuh daripada dihina Hayo bunuhlah ah, tidak senak itu Apa maksudmu? Sebelum tahu siapa dirimu, memang engkau tentu kubunuh Tetapi setelah tahu engkau ini putra dari dewa pedang Cu Bengko Maka lain lagi urusannya Maksudmu? Sudah tujuh-delapan tahun Cu Bengko menyembunyikan diri Kali ini dia mau tak mau harus keluar Cuci yang merawung lalu muntah darah Budak, ayo jalan bentak Ong Tiong Ki Tidak bisa, suruh Cuci yang pelahan Jangan engkau membawa kemauanmu sendiri Kalau mau bunuh, bunuhlah Sekarang belum dapat membunuhmu Pohcu, pemimpin, kami tentu akan gembira sekali menyambut kedatanganmu Cuci yang terkejut Adakah musuh yang dihindari ayahnya itu ternyata pemimpin gedung hitam? Siapa Pohcu kalian itu tanyanya? Engkau tak pantas bertanya begitu Kalau aku masih dapat hidup, hinaanmu saat ini Kelak tentu akan kubalas Hahaha, Ong Tiong Ki mengekeh Budak, rupanya engkau bermimpi Tiba-tiba mengangkat tangan dan melentikan jarinya Dia gunakan ilmu menutup dari jarak jauh dan tepat mengenai jalan darah Jien Mahiat Pelemas, pada tubuh Cuci yang Anak muda itu sering tak kerubuh Ong Tiong Ki menyarungkan pedangnya lagi lalu berseru Budak, mari kita jalan ia terus mencengkeram tubuh Cuci yang Cuci yang masih dapat mendengar dan melihat tetapi tak dapat berkutik Ia hanya deliki matu memandang Ong Tiong Ki tetapi tak dapat berbuat apa-apa Betapa kemarahan dan penderitaan hatinya saat itu, benar-benar sukar dilukiskan Sekonyong-konyong dari jauh terdengar suara kuda meringkik Ong Tiong Ki pasang telinga lalu menggeram marah Hektometer, setan mana yang berani mengganggu kudaku itu Ia terus lepaskan tubuh Cuci yang dan lari menuju ke arah suara itu Baru saja orang itu pergi, Cuci yang segera mencium bau yang harum dan tahu-tahu Ia rasakan tubuhnya diangkat orang lalu dibawa lari masuk ke dalam hutan Saat itu tubuh Cuci yang masih lemas Dia tak dapat berkutik sama sekali Ia tahu bahwa yang menolong dirinya itu tentu seorang gadis Tetapi ia tak berdaya untuk melihat wajah penolongnya itu Beberapa kejap kemudian, mereka sudah terpisah beberapa li dari tempat tadi Hutan itu sebuah hutan belantara yang lebat sekali sehingga tak tertembus sinar matahari Cuci yang diletakkan di atas sebuah tumpukan daun kering yang lembut Dan sesaat kemudian terdengar suara seorang wanita berseru Siauhwi, bukalah jalan darahnya yang tertutup itu Terdengar seorang gadis yang berada dekat di sampingnya berseru Nona, mengapa engkau melakukan hal ini? Entah, aku sendiri juga tak tahu Sahut suara yang merdu Apabila hal ini sampai tersiar Hanya aku dan engkau yang tahu Siapa yang akan membocorkan lagi Tetapi Sudahlah, jangan membantah Lekas engkau bebaskan jalan darahnya Baiklah Setiap angin membentur tubuh Cuci yang dan seketika itu dia rasakan tubuhnya ringan sekali Menggeliat ia terus melenting bangun Ternyata di hadapannya terdapat seorang darah baju hijau Usianya di antara 16 tahun Darah itu tengah tersenyum kepadanya Cuci yang buru-buru memberi hormat Terima kasih atas pertolongan Nona Darah itu tertawa mengikik Namaku Siowhui Jangan berterima kasih kepadaku Tetapi berterima kasihlah kepada Nona ku Katanya Seraya menunjuk ke samping Menurutkan arah yang ditunjuk darah itu Cuci yang berputar tubuh dan ah ia terlongong-longong seperti patung Tiga tombak jauhnya Tampak seorang gadis yang dandanannya seperti seorang putri keraton dan cantiknya alaksana bida dari turun dari kahyangan Tubuhnya yang langsing ramping bagaikan setangkai bunga melati yang dihempus angin membuai Putri jelita itu tengah mengulung senyum yang mengikat jiwa Kecantikan putri jelita itu tak di bawah jelita Hoki Yong Hwa yang dijumpainya beberapa hari yang lalu itu Jika terdapat perbedaan maka letaknya hanyalah sikap dan cahaya muka kedua jelita itu Hoki Yong Hwa memiliki sifat yang lemah lembut seperti sifat kewanitaan Tetapi jelita yang berada di hadapan itu memiliki sifat kekerasan macam sikap seorang pendekar wanita Si cantik itu juga gemetar hatinya ketika beradu pandang dengan Cuci yang Senyumnya pun pelahan-lahan lenyap berganti dengan pipinya yang bertebar merah Sikap si jelita itu benar-benar membuat hati Cuci yang berdebar keras dan semangatnya melayang Keduanya seperti terpukau, tak sepatah pun keluar dari mulut masing-masing Beberapa jenak kemudian Cuci yang cepat tersadar Ia menyadari bahwa sikapnya itu kurang sopan Segera ia membungkuk tubuh dan berseru Terima kasih atas pertolongan nona, wajah si cantik itu tersipu merah Ah, tak usah si yang kong mengatakan begitu Siapakah si yang kong ini? Namaku Cuci yang Dari perguruan manakah cu si yang kong ini-ini mohon nona suka maafkan Kalau si yang kong tak leluasa mengatakan, tak perlulah si yang kong memaksa diri Mohon tanya siapakah nama yang mulia dari nona aku Kiing Kiing Cuci yang mengulang Ia tahu nona cantik itu hanya mengatakan nama dan tidak menyebut senya Hektometer Lalu bagaimana aku harus memanggil nona panggil namaku saja? Apakah itu pantas titik? Sudahlah, tak perlu memikirkan pantas atau tak pantas Bagaimana kalau ku panggil nona Ki baik? Tentulah ada sebabnya mengapa si cantik itu tak mau mengatakan senya Dan Cuci yang pun tak mau mendesak Demikian pula tentang asal-usul si cantik itu Dia tak mau bertanya dengan melilit Karena dah merasa, dia sendiri juga sedang merahasiakan dirinya Bagaimana nona dapat datang ke dalam hutan belantara sini dan menolong? Anggap saja secara kebetulan Cuci yang tahu bahwa tadi dirinya telah dibawa oleh darah baju hijau yang bernama Siowhui itu Seorang darah tampaknya begitu lemah tetapi ternyata mampu mengangkut tubuh Cuci yang berlari sampai beberapa li jauhnya Bukankah suatu peristiwa yang luar biasa? Jelas darah itu tentu bukan darah sembarangan Kemudian ia mengalihkan perhatiannya kepada putri cantik yang menyebut dirinya bernama Ki Ing Jika Bujangnya memiliki kepandaian begitu hebat Tidakkah nona majikannya akan lebih hebat lagi? Mernungkan nona dan bujangnya begitu hebat Kepandaiannya diam diam Cuci yang malu dalam hati Kini baru ia menyadari betapa kecil dan rendah kepandaian yang dimilikinya Dunia ini benar-benar penuh dengan manusia-manusia yang berkepandaian tinggi Ia menganggap dirinya seperti katak dalam tempurung Menganggap kalau kepandaiannya sudah hebat tetapi ternyata di luar Masih banyak orang-orang yang jauh lebih sakti kepandaiannya Nona, lebih baik kita lekas-lekas tinggalkan tempat ini, kata Siowhui Putri cantik itu mengangguk Sepasang bola matanya yang bersinar terang bagai bintang kejora Sejenak mengeliar pandang ke wajah Cuci yang Betulkah karena melindungi seorang nona jelita Cu Siang Kong terlibat permusuhan dengan orang-orang gedung hitam? Tanya si cantik Cuci yang terkejut sekali Mengapa putri cantik itu tahu peristiwa yang lalu? Benar, ia mengiakan Karena hal itu selanjutnya dalam dunia persilatan Cu Siang Kong tentu bakal menghadapi bermacam-macam kesulitan Kata putri cantik itu pula Benar, tetapi aku bersumpah takkan mundur Aku hendak memberikan sebuah benda kepada Cu Siang Kong Mendengar itu Bujang Siowhui hendak membuka mulut tetapi tak jadi bicara Nonaki hendak memberi aku sebuah benda tiba-tiba Cuci yang tergerak hatinya Hektometer, hanya sebuah mainan anak-anak Sebagai tanda perkenalan kita saat ini putri cantik itu terus mengeluarkan sebuah bungkusan dan dibukanya Dengan dua buah jari tangannya yang runcing seperti bulu landak Ia menjepit sebuah benda berwarna hijau tua Ternyata sebuah pending ku malah hijau Pending adalah hiasan pada dada atau ikat pinggang Terbuat dari permata Tergetar hati Cu Jiang saat itu Wajahnya pun merah Aku sudah berterima kasih sekali mendapat pertolongan Nona, mengapa masih akan diberi benda yang begitu? Berharga lagi Pipi si cantik itu juga bertebar merah tetapi dengan suara lantang ia berkata Ah, bukan benda berharga Melainkan sekedar untuk kenang-kenangan saja Seorang gadis suci yang mirip dengan putri keraton Telah memberikan benda yang dipakainya pada seorang pemuda yang baru saja dikenalnya Apakah artinya itu? Naluri Cu Jiang sebagai seorang anak muda cepat dapat menanggapi maksud si cantik diam-diam timbul pertimbangan dalam hatinya Menerima atau menolak pemberian itu? Nona, teriak si Yauhwi Tetapi si cantik cepat memberi isyarat supaya Bu Jang itu jangan banyak bicara Ia menyerahkan pending kumala itu kepada Cu Jiang, katanya Pending kumala ini adalah pusaka warisan keluarga Jika menghadapi kesulitan, Cu Siang Kong boleh mengeluarkan pending ini, tentu ada manfaatnya Kembali hati Cu Jiang tergetar Siapakah sesungguhnya putri cantik ini? Mengapa pending pemberiannya itu dapat mempunyai daya guna sedemikian besar? Ah, Nonaki, bagaimana aku berani menerima? Jika ada orang bertanya, katakan terus terang Kalau aku yang memberi lain-lain hal tak perlu Siang Kong katakan Kata putri cantik itu pula terus maju mengangsurkan pending itu kepada Cu Jiang Apa boleh buat? Cu Jiang terpaksa menyambutinya Si cantik King tertawa Cu Siang Kong, kini kita telah mengikat tali persahabatan Ada suatu perasaan dalam hati Cu Jiang yang sukar diutarakan Menerima budi dari seorang jelita adalah yang paling berat sendiri Apa yang terjadi saat itu, benar-benar tak terduga sama sekali Apabila kedua Nona dan Bu Jang itu tak datang tepat pada waktunya untuk memberi pertolongan Tentulah saat itu dia sudah menjadi seorang tawanan pihak gedung hitam Entah bagaimana jadinya, ia tak dapat membayangkan Tetapi siapa dan bagaimana asal usul putri cantik King itu, Cu Jiang benar-benar tak mengerti Cu Siang Kong, sampai jumpai, Cu Jiang buru-buru memberi hormat dan membalas Terima kasih Nona Budi Nona kelak tentu ku balas dalam menghadapi saat-saat yang mendebar hati itu Tampak sikap dan wajah si cantik makin mempesonakan Dada cuji yang seperti tak dapat bernapas Aku tak senang mendengar ucapan tentang balas Budi dan terima kasih Bergetaranlah bibir yang mungil dari si cantik itu menghambur kata-kata yang merdu Bukan, bukan hiasan bibir, tetapi apa yang ku katakan itu memang keluar dari kesungguhan hatiku Kata cuji yang agak terbata-bata Si cantik King tertawa Baiklah, ku terima, sampai jumpa Sambil melambaikan tangan, tubuh yang lemah gemulai dari putri cantik itu segera diiring si Yauhwi masuk ke dalam hutan Entah bagaimana, saat itu cuji yang merasa seperti kehilangan sesuatu Ia termenung-menung seperti kehilangan semangat Beberapa waktu kemudian baru ia tersadar Luka pada bahu dan dadanya putih penuh dengan lumuran darah merah Untung dia berada di tengah gunung, sehingga tiada orang tahu Ah, siapakah gerangan putri cantik itu? Mengapa dia muncul dalam hutan belantara ini? Adakah secara kebetulan saja putri itu menolong dirinya dari cengkeraman orang gedung hitam Atau memang, ia berpikir dan berpikir Tetapi makin memikirkan makin ia tak mengerti jawabannya Ia teringat bagaimana Ong Tiongki buru-buru melepaskan dirinya karena mendengar ringkik kudanya Ah, tak mungkin tanpa sebab kuda itu akan meringkik-ringkik kalau tidak diganggu orang Dan siapa lagi pengganggunya kalau bukan kedua nona dan bujangnya itu Hektometer, betapa akan pecah dada si Matujeli Ong Tiongki Kalau mengetahui bahwa dia telah dikibuli oleh dua orang gadis saja Dia mengusap-usap pending kumala pemberian si cantik tadi Terabak pending itu masih menebarkan bau harum diam-diam pikirannya melayang Kali ini mengembara ke dunia persilatan banyak sudah ia bertemu dengan wanita-wanita cantik Tetapi selama itu tak pernah hatinya terpikat Tak terduga selama dalam perjalanan pulang Ia telah bertemu dengan dua orang gadis cantik yang sangat meninggalkan kesan dalam hatinya Saat itu cuaca dalam hutan makin gelap Pertanda matahari sudah mulai kelam Kembali ia teringat akan rumahnya Maka ia pun segera keluar dari hutan dan melanjutkan perjalanan Saat itu dia berada di tengah pegunungan Jalan yang ditempuhnya bukan jalan umum Ia berjalan pada tempat-tempat yang dapat dilalui dengan tujuan ke suatu arah tertentu Dia tak merasa lelah Pikirannya pun hanya ingin lekas-lekas pulang Bahkan kenangannya pada wajah si jelita Hoki Yong Hwa dan putri cantik Ki Ing juga terhapus Teringat akan keadaan dirinya Ia agak bingung bagaimana nanti memberi penjelasan kepada ayahnya Luka-lukanya melihat pun tentu akan menghujani pertanyaan Tiba-tiba ia melihat pada puncak gunung di sebelah depan Tampak beberapa sosok bayangan manusia yang berlari-lari mendatangi ke arahnya Makin lama makin dekat Karena cuaca gelap, ia tak dapat melihat jelas apakah bayangan itu manusia atau binatang Tetapi pada lain saat segera ia merasa ada sesuatu yang tak beres Jika binatang, tentu bukan begitu caranya berlari Tetapi jika bangsa manusia, bagaimana mungkin di daerah belantara yang begitu sepi terdapat manusia Apalagi saat itu tengah malam Dari manakah mereka itu? Adakah kawanan anak buah gedung hitam yang hendak mengejar jejaknya? Buru-buru cuci yang percepat larinya dan menjelang terang tanah Tiba lah dia di sebuah lembah buntu Berhenti sejenak mengawasi Ia melihat lembah itu merupakan sebuah hutan yang lebat sekali Karena saat itu kabut masih belum lenyap Maka sukarlah untuk masuk ke dalam lembah hutan itu Terpaksa ia berhenti beberapa waktu Tiba-tiba ia bernyanyi sebuah lagu yang sering dinyanyikan ayahnya Lagu itu ciptaan raja terakhir dari Ahalatong yang telah kehilangan negerinya Cuji yang sengaja menyanyikan lagu itu agar terdengar oleh ayahnya bahwa dia sudah pulang Tetapi ternyata tiada suatu reaksi apa-apa Lembah buntu itu terpisah dengan sebuah jurang Untuk mencapai tepi karang yang diseberang harus menggunakan tali Dan biasanya tali itu harus dilempar dari tepi seberang dan ditarik dari sana Cuji yang menunggu munculnya tali itu Dan jalan itu merupakan jalan pendek Kalau tidak dia harus mengitari lagi sampai sepuluhan li jauhnya baru dapat mencapai rumahnya Kembali ia mengulang nyanyian lagi dengan nyaring Tetapi tetap tiada penyahutan apa-apa Sunyi senyap di sekeliling lembah itu Tiba-tiba ia seperti merasakan satu firasat yang tak enak Serentak ia teringat akan beberapa sosok bayangan yang dilihatnya semalam Ia bingung dan gelisah Terpaksa ia mengambil jalan melingkar yang agak jauh itu Ketika matahari naik sepenggalan tingginya barulah dia tiba di sebuah rumah penduduk yang tinggal di gunung itu Di tempat rumah penduduk itulah dia biasanya menitipkan kuda apabila dia turun dan naik gunung Tempat itu dihuni oleh dua orang suami istri yang menjadi keluarganya Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang sering bersama dengan orang tua Cuji yang Dari tempat itu hingga ke rumahnya, Cuji yang harus menempuh perjalanan delapan li lagi Jika tidak biasa dan tidak mempunyai kepandayan yang tinggi Sukar orang untuk melintasi daerah yang berbahaya keadaannya seperti tempat itu Paman liuk segera Cuji yang berteriak memanggil penghuni rumah Biasanya apabila dia datang yang menyambutnya tentu dua ekor anjing pemburu yang dipelihara oleh penghuni rumah itu Tetapi aneh, saat itu keadaan rumah itu sunyi senyap saja Cuji yang terkesiap Apakah yang terjadi? Apakah benar-benar telah terjadi peristiwa yang tak diharapkan? Serentak ia anjot tubuh dan lari menuju ke rumah pondok itu Krak, pintu pondok yang terbuat dari papan kayu segera berderak terbuka Ah kedua ekor anjing pemburu Yang besar dan galak, ternyata sudah terkapar dalam kubangan darah Saat itu Cuji yang makin yakin bahwa sesuatu telah terjadi dalam rumah pondok itu Selekas ia melangkah masuk, hidungnya segera terbaur hawa yang anjir baunya Dan ketika matanya memandang, hai, ia menjerit Pandang matanya terasa berbinar-binar, bumi dirasakan seolah berputar-putar terasa Di lantai telah terkapar dua sosok mayat yang sudah tak utuh keadaannya Kedua sosok mayat itu terendam dalam kubangan darah yang sudah mengental Mereka tak lain adalah kedua suami istri Lyokso Seketika dinginlah tubuh Cuji yang Kedua suami istri itu telah ikut pada keluarganya sejak berpuluh tahun Kini mereka telah dibunuh orang secara begitu keji Siapakah yang membunuh mereka? Dan dimanakah si Yauhi yang anak perempuan kedua suami istri itu? Ia mencari Kian kemari di sekeliling pondok tetapi tak melihat anak itu Kemudian ia menuju ke kamar sebelah barat Astaga! Kembali ia menjerit keras dan serentak terhuyung sandarkan diri pada pintu Hampir saja ia rubuh terduduk Ganas, ngeri benar Di atas pembaringan tampak tubuh seorang darah yang telanjang Wajahnya menampilkan kerut ketakutan dan ketakutan yang hebat Seumur hidup Cuji yang takkan melupakan wajah itu Entah sampai berapa waktu, barulah Cuji yang tenang hatinya Dia mencucurkan air mata Dengan mengerut geraham ia menghampiri ke pembaringan dan berseru dengan sedih Cici Xiao Hiang, ia menyambar selimut dan ditutupkan pada tubuh mayat itu Juga diketahuinya bahwa darah itu telah mati menjadi korban perkosaan manusia terkutuk Bunuh Bunuh ia menjerit kalap seraya mencabuti rambutnya sendiri Air matanya mulai bercampur darah Saat itu hanya ada satu tujuan dalam hatinya Bunuh dan mencincang tubuh manusia yang telah mengganas kedua suami istri dan Xiao Hiang Ia hendak meminum darah dan memakan daging pembunuh keji itu Perasaan dendam yang membara telah menghanguskan dada Cuji yang dan terkulailah di lantai di bawah ranjang itu Dia mengharap kesemuanya itu hanya suatu impian buruk Tapi ah, ia menggigit bibir dan sakit Jelas itu bukan impian melainkan kenyataan Beberapa saat kemudian ia mulai sadar Bahwa kesemuanya itu suatu kenyataan yang harus dihadapi Semangatnya serentak bangkit Segera ia membuat sebuah liang untuk mengubur kedua suami istri dan anaknya Kemudian ia berlutut di hadapan gundukan makam dan berdua dengan sedih Paman Liok, Bibi Liok dan Tachi Hiang Selama aku Cuji yang masih bernyawa, aku bersumpah untuk membalaskan dendam ini Selesai dengan penguburan itu, segera ia bergegas menuju ke rumah Ingin sekali ia mengetahui bagaimana keadaan rumah tangganya Ia lari menerobos ke dalam hutan Langkahnya sempoyongan dan pakaiannya compang-camping terlanggar duri Badannya letih sekali Pengah hari tampaklah sudah pondok kediamannya Pahmah, aku sudah pulang teriaknya dengan penuh Ketegangan Tetapi tiada penyahutan sama sekali Cepat ia pesatkan larinya dan ketika tiba di muka pintu, ia rasakan kedua kakinya amat berat sekali Terpaksa ia berhenti untuk memulangkan napas yang tersengal-sengal Dia tak berani membayangkan apa yang akan ditemuinya dalam rumah itu Hanya dia berdoa Dia mengharap pondok yang kosong itu tidak terjadi sesuatu Melainkan hanya seperti yang sudah-sudah Setiap kali kediamannya diketahui orang Ayahnya tentu segera pindah ke lain tempat Kali ini mudah-mudahan juga begitu Dia percaya, tokoh seperti ayahnya yang diagungkan sebagai dewa pedang tentu dapat mengatasi segala bencana Paling tidak dapat menjaga diri Demikian dia berusaha untuk menghibur diri Tetapi tak urung hatinya masih berdebar-debar Keringat dingin pun mulai mengucur Bahkan karena cemas, ia hampir tak berani masuk ke dalam pintu pondok itu Karena hanya dua kemungkinan yang didapatnya bila rumah itu kosong Tentu keluarganya telah pindah ke lain tempat atau tentu sudah Ia tak berani melanjutkan dugaannya Kematian dua suami istri Liok dan anaknya Kembali terbayang di pelupuknya Segera ia menyadari betapa lemah dan tak berguna dirinya itu Sebenarnya ia tak percaya kepada segala malaikat dan lain-lain Tetapi entah bagaimana saat itu ia berdoa agar malaikat benar-benar membantu dan melindungi keluarganya Saat itu matahari bersinar tetapi baginya, sekeliling tempat itu tampak remang-remang seperti terbungkus halimun Ia ulurkan tangan hendak mendorong pintu tetapi tidak ditariknya kembali Dia kembali tegak mematung di depan pintu Tiba-tiba di udara terdengar seekor burung gagak terbang melintas dan berbunyi seram sehingga menggigilah hati cujiang Bulu romanya pun meremang tegak Sebenarnya bunyi burung gagak itu sudah biasa ia dengar selama tinggal di hutan itu Tapi entah bagaimana saat itu hatinya merasa seram sekali Nasib merupakan sesuatu garis hidup yang tak dapat dirubah Dan sesuatu yang sudah menjadi kenyataan tak dapat dia menghindarinya Akhirnya ia menyadari hal itu Dengan mengertek gigi, ia segera mendorong pintu dan melangkah masuk Hatinya berdebar keras, darahnya serasa berhenti Alat-alat dalam ruang pondok itu masih tampak seperti biasa Tiada yang kacau dan porak-poranda Juga tak tampak bekas-bekas pertempuran Dia menghela nafas longgar lalu memegang ujung meja Ia berusaha untuk menenangkan ketegangan hatinya dan mengusap peluh yang membasahi kepala Beberapa saat kemudian baru ia melangkah ke dalam untuk memeriksa Semua alat dan perlengkapan dalam ruang itu masih seperti sedia kala Hanya suasananya sepi sekali Ketegangannya pun berangsur-angsur menyurut Apakah artinya itu? Apakah yang telah terjadi dalam rumahnya itu? Jika pindah tentulah paling tidak orang tuanya akan membawa kasur dari dalam rumah itu Seperti adat kebiasaannya yang lalu, tentu diberi sebatang obor untuk pertandaan Dia kembali ke ruang muka dan mengadakan pemeriksaan yang teliti Ia mengharap akan dapat menemukan suatu jejak Ketika memandang ke dinding tembok di mana biasanya ayahnya menggantung pedangnya, ia terkejut Ternyata pedang ayahnya itu sudah tak tampak lagi Ia tahu pedang itu sebuah pedang pusaka Pedang yang telah mengangkat nama ayahnya sebagai tokoh dewa pedang yang termasyur dalam dunia persilatan Dia jatuhkan diri duduk terkulai di kursi Sesaat ia tahu apa yang harus dilakukan Tiba-tiba ia teringat akan sebuah guha rahasia yang terletak di ujung lembah Mungkin kedua orang tuanya ke pintu sana Maka tanpa beraya lagi ia terus lari keluar menuju ke tepi lembah Tepi lembah merupakan sebidang tanah karang yang luas Di sela-sela karang tumbuh rumput-rumput yang tinggi Hai, darah tanda seru serintah ia menjeret kaget dan tertegun berhenti Penemuan itu telah membuat hatinya mengjigil Memandang ke muka ia melihat sepanjang tanah penuh dengan tetesan darah Ia menuju menurutkan arah bekas-bekas noda darah itu Jelas menunjukkan bahwa tempat itu habis menjadi ajang pertempuran Hanya bagaimana kesudahan pertempuran itu, tak diketahui Di antara kubangan darah, tampak dua buah kutungan jari tangan Seketika kepala cuci yang pusing sekali Ia membungkuk, menjemput kedua kutungan jari itu Dilihatnya jari itu terpapas dengan rata sekali sehingga dapat diketahui Kalau terbabat oleh senjata yang amat tajam sekali Dan jari itu menunjukkan jari tengah dan jari manis Kulitnya kasar, jelas tentu milik orang lain, bukan jari ayahnya Memandang agak jauh ke muka ia melihat sebuah kutungan lengan tangan Dengan mengerut geraham, ia melempar jari itu dan menghampiri ke tempat kutungan lengan Menilik dari lengan bajunya, jelas kutungan lengan itu berasal dan lain orang Ia mendapat kesan bahwa pertempuran yang telah berlangsung di tempat itu tentu seru dan dasyat sekali Siapakah musuh yang mengganggu ayahnya itu? Apakah orang gedung hitam? Menurut dugaannya, kecuali pihak gedung hitam Dalam dunia persilatan rasanya tiada lain tokoh yang beranimi musuhi ayahnya Tetapi mengapa ayahnya bermusuhan dengan pihak gedung hitam? Selama ini belum pernah ayahnya menceritakan tentang peristiwa itu Cuji yang makin bingung dan tak dapat merangkai dugaan apa-apa Teringat akan sikap dan ucapan Ong Tiong Ki Jelas bahwa pihak gedung hitam memang sedang lihat mencari jejak ayah Cuji yang Dengan begitu, yang bertempur dengan ayahnya di tempat itu tentulah orang gedung hitam Ia lanjutkan maju ke muka Di tepi lembah pada segerumbul batu-batu karang runcing Samar-samar seperti kelihatan sehelai kain ujung baju Serentak jantung Cuji yang berdebar keras Dengan memeriksa baju itu dapatlah ia mengetahui siapa yang menjadi korbannya, musuh atau keluarganya sendiri Dengan pesat ia segera melesat maju Hai! Cuji yang menjerit dan rubuh ke tanah Terima kasih telah menonton!